Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Secara virtual, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan tiga program bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp110 triliun. Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 pada Senin 4 Januari 2021. Ada terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan, yaitu program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, program sembako, dan bantuan sosial tunai. Dalam APBN 2021, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima bantuan di seluruh Indonesia. Ada pun penyaluran bantuan ini akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan pada bulan Oktober, melalui himpunan bank milik negara. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan penyaluran dana bantuan pada tahap pertama akan segera dilakukan pada bulan Januari dengan total anggaran sebesar Rp13,93 triliun. Dengan rincian untuk program keluarga harapan sebesar Rp7,17 triliun, kartu sembako Rp3,76 triliun, dan bantuan sosial tunai sebesar Rp3 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Berata TV melaporkan. Sepak terjang kelompok teroris jamah Islamia pimpinan para Wijayanto berhasil diungkap oleh kepolisian. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yono, dalam press conference-nya pada 4 Januari 2021. Polri mengungkapkan jaringan teroris jamah Islamia yang dipimpin oleh para Wijayanto alias Abang, alias Aji Pangestu, alias Abu Askari. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yono mengatakan, para Wijayanto sudah menjadi pimpinan tertinggi amir jamah Islamia selama 11 tahun. Selain itu, para Wijayanto juga mempunyai kekuasaan untuk membangun jaringan di Jawa Tengah. Kepala Divisi Humas juga menambahkan, sebelum dipimpin para Wijayanto, jamah Islamia sempat vakum selama 1 tahun karena tidak ada yang memimpin. Sepak terjang para Wijayanto juga dikenal merubah konsep jamah Islamia yang sebelumnya Pukji menjadi Tastos. Lebih lanjut, Argo mengatakan, konsep Tastos berisi beberapa standar operasional prosedur kelompok jamah Islamia. Selain itu, salah satu SOP yang diutamakan dalam konsep tersebut adalah menjaga keamanan dengan cara bertahan. Ternyata berat itu. Dia juga latihan itu, selain dia melatih bila diri ke anggota yang lain itu. Kemudian dari Amir Parijayanto juga menjelaskan, sudah saya jelaskan kemarin bahwa keberangkatan di sana, itu setiap angkatan sekitar 300 juta dan dananya dari anggota simpatisan. Dan artinya simpatisan daripada GI yang masih aktif, yang minimal 100 ribu dan ada juga yang memberikan lebih. Dan para Wijayanto ini ditangkap di Ansus di tahun 2019 di Kerangan, Bengkasi, Jawa Barat. Dan saat ini sedang menjalani fonis 7 tahun dalam proses berjalan. Mungkin bisa saya sampaikan pimpinan tertinggi Amir Jamah Islamia mulai dari tahun 1983 sampai 1959 itu adalah Abdullah Sungkar. Kemudian tahun 1999 sampai 2003 adalah Abu Bakar Ba'azir. Dan 2003 sampai 2004 adalah Abu Rusdan. Dan 2004 sampai 2005 Adung alias Sunarto. Dan 2005 sampai 2007 Jarkasi alias Yahroni. Dan 2007 sampai 2008 adalah kekosongan pimpinan. Dan kemudian 2008 sampai 2019 adalah para Wijayanto. Itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Triberata. Terima kasih.